Informasi pertama pemirsa, seorang ayah tiri Tega mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sang anak mengalami gangguan mental. Inilah detik-detik saat penangkapan pelaku pencabulan di rumahnya dan tidak berputik saat petugas kepolisian mendatangi rumahnya di Kejamatan Singkut, Kabupaten Sarulangun, Jambi. Pada awal penangkapan, pelaku sempat membantah telah mencabuli putri sampungnya tersebut. Namun setelah tiba di kantor polisi, pelaku mengakui perbuatannya. Ia telah mencabuli putri sampungnya itu supanyak dua kali. Sejak berumur enam tahun hingga saat ini sudah berumur dua belas tahun, pencabulan dilakukan tersangka saat istrinya sedang tidak di rumah. Tersangka mengancam dan memaksa korban dengan memarahi putri sampungnya supaya mau melayani nafsu pejatnya tersebut. Kasus ini terungkap setelah ibu korban mengalami cek cek rumah tangga dan putrinya itu mengadukan perbuatan ayah dirinya kepada ibunya. Bahwa dirinya telah dipaksa ayah sampungnya untuk melayani nafsu pejatnya. Kemudian ibu korban melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian Polres Tarulangun. Di camatan seikut telah terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua-tua wali. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, tim PPA bersama dengan tim Macam Sko menuju ke tempat diduga pelaku berada. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Tarulangun. Dari hasil bisum disimpulkan bahwa selaku darah tidak utuh lagi. Pelaku ini menikahi ibu korban pada saat korban masih berusia 3 tahun. Setelah korban duduk atau sekolah TK, pelaku menyetubi korban. Berapa kali ini? Dua kali. Pada saat ibu korban sedang tidak berada di rumah. Untuk pasal yang diterapkan, pasal 81 ayat 1, persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua-tua wali. Ancaman maksimal 20 tahun penjara. Atas kelakuannya, tersangka harus mendekam di jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan pasal 81 ayat 1 dengan ancaman 20 tahun penjara. Bagai Setiawan, Cik TV Melaporkan. Terima kasih telah menonton!